Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdananya dengan mengunjungi Merauke, Papua Selatan, Minggu 3 November 2024. Di sana, Prabowo meninjau langsung proses tanam dan panen padi dalam rangka pengembangan program suasembada pangan nasional. Kepala negara juga menyaksikan bagaimana para petani dengan cermat mempersiapkan lahan agar optimal untuk musim tanam berikutnya. Yang dulu, yang dari 40 hektare ini rata-rata tanamnya hanya setahun sekali panen. Dengan program optimalisasi lahan, yaitu ada perbaikan drainase, kemudian ada bantuan untuk pengolahan lahan. Setiap hektarnya 900 ribu dari pemerintah kepada para petani, ada bantuan pupuk, dan lain sebagainya. Sehingga mereka sekarang panennya dalam setahun bisa tiga kali, mas. Tiga kali tanam, dan tiga kali panen, mas. Prabowo menargetkan untuk mencetak 1 juta hektare sawah di Merauke. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan membangun sejumlah infrastruktur pendukung berupa dermaga di Wanam dan jalan dari Wanam ke Muting. Kami berlanjut, mas. Untuk cetak sawah ini juga dilanjutkan di awali juga di Merauke dan di Wanam. Di sekitar kota Merauke ada rencananya juga 100 ribu hektare. Kemudian nanti yang kita start dari Wanam sampai ke Muting itu sekitar 1 juta hektare. Nah itu sebelum dilaksanakan cetak sawah, sekarang sedang proses pembangunan konstruksi, mas. Yaitu pembuatan dermaga, Wanam, kemudian pembuatan jalan dari Wanam ke Muting yang rencananya 135 kilo tersebut untuk memberikan akses jalan ke beberapa distrik maupun kampung-kampung sekaligus untuk memobilisasi ataupun sebagai saranan transportasi baik peralatan pertanian maupun nanti sampai dengan hasil pertanian, mas. Adapun dengan kondisi lahan yang rata dan berawa, Merauke memiliki ketersediaan air melimpah yang sangat dibutuhkan oleh petani. Selain itu, tanah di wilayah ini rata-rata subur dengan lapisan tanah hitam yang mencapai 15 hingga 30 cm, sehingga sangat mendukung program pencapaian suas sembada pangan dari Merauke. Terima kasih telah menonton!